Polda Jawa Timur memasukkan nama Yudi Utomo Imar Joko menjadi buronan alias DPO Yudi yang merupakan ahli nuklir Universitas Gajah Mada itu menjadi buron setelah ditetapkan sebagai tersangka Dirut PT Energi Sterila Higiena ini diduga terlibat dalam penggelapan dana perusahaan sebesar 9,2 miliar rupiah Sekretaris UGM Andi Sandi membenarkan bahwa Yudi adalah salah seorang dosen di Departemen Teknik Nuklir dan Teknik Fisika UGM Andi menegaskan kasus Yudi tidak berkaitan dengan program dan kegiatan di kampus Diketahui Yudi merupakan alumni jurusan teknik nuklir UGM Angkatan 1989 Dia menyelesaikan jenjang magister serta dokternya di Lowestead University Ia menjadi orang Indonesia termudah yang berhasil merengkuh gelar dokter di usia 32 tahun pada 1995 Namanya tenor ketika disebut-sebut menyelamatkan batang teknologi dengan menjadi direktur utama pada 2011 Imbas dugaan kasus penggelapan dana ini UGM akan memberi sanksi jika Yudi terbukti melawan hukum Pihak kampus pun menyatakan dukungannya agar Yudi diproses secara hukum Download Tribune X sekarang Menghadirkan lokal menjadi Indonesia Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.